Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin ya Oke untuk kali ini tuh saya akan melakukan rekomendasi untuk harga senapan angin kurang lebihnya itu harganya 3 jutaan ya Dan saya tuh akan mulainya itu mulai membahas-bahas dari beberapa senapan anginnya Kita akan bahas dari spek-speknya dulu ya Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulainya dulu itu bahas dari predator efek malabar ya Untuk predator efek malabar ini panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 OD nya 14 Dan untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras H2S ya Dan pasnya, larasnya itu dilengkapi dengan manometernya ya Untuk manometernya ada di sebelah bawah Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan, biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan tabungnya itu tidak mudah bocor ya Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500 CC ya Dan pastinya disini itu sudah dilengkapi dengan cincin laras Dan cincin laras ini sebagai apa namanya mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu ya Intinya itu akan aman banget kalau kalian gunakan untuk berburu Tidak akan goyang-goyang ya Dan pastinya di ujung laras ini, di ujung laras ini dilengkapi dengan penutup laras Dan penutup laras ini sebagai variasi ya Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin ini Itu akan kasih kalian burus peredam yang super senyap OD38 Intinya itu peredamnya itu besar banget ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk bagian chambernya ini Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Dan untuk setelan powernya, setelan powernya itu ada di belakang chamber Dan setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Dan untuk bagian trigger, untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Dan pastinya triggernya itu sudah dilengkapi dengan safe triggernya atau pengaman picu Dan untuk apa namanya popornya, untuk popornya itu ada di bawah sini ya Di belakang maksudnya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Intinya di atas popor sudah ada setelan pipi ya Dan setelan pipi ini bisa kalian naik dan turunkan Intinya untuk popornya ini sudah di finishing berwarna coklat Berwarna hitam Intinya itu kewantik banget kalau kalian beli senapan angin ini Dan untuk di belakang popor sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu ya Oke selanjutnya saya akan bahas untuk senapan angin FXU Maja ya Untuk popor senapan angin FXU Maja ini untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk apa namanya larasnya, larasnya itu di ujur laras itu ada penutup laras Dan penutup laras sebagai variasi ya Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Dan disini juga dilengkapi dengan manometer ya Ini manometernya dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Untuk pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Ada di kebalikan dari manometer Dan untuk pengisian angin ini menggunakan mini coupler ya Dan untuk pompanya menggunakan pompa PCP Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Dan untuk bagian trigger, untuk triggernya ada di bawah sini Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Dan di atas trigger itu sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu ya Dan untuk pengisian peluru, untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber Ini itu yang dinamakan chamber ya Dan untuk chambernya menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Dan untuk pengisian pelurunya ada 2 pengisian ya Bisa kalian isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single suit Dan untuk kapasitarikannya, tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever ya Dan untuk kapasitaran power, untukitaran powernya ada di belakang chamber Dan untuk apa namanya bagian popor, untuk popornya ini menggunakan popor kayu atau popor klasik ya Dan pembuatannya itu dari bahan kayu maunis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Ya dan di antara laras dengan tabung itu sudah dilengkapi dengan cincin laras ya Dan cincin laras ini berfungsi sebagai pengaman Intinya tidak akan goyang-goyang ya kalau kalian gunakan untuk berburu Intinya kalau ada cincin laras itu akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu Oke kita lanjut bahas ke bagian promo ya Untuk di bulan ini, untuk di bulan Juni ini untuk harga senapan anginnya itu ada harga promo ya Dan untuk harga promo senapan angin ini itu harganya cuma Rp3.800.000 saja Intinya itu murah banget dan pastinya kalian itu sudah dilengkapi dengan bonusnya Ada bonus tele basral ya Dan juga kalian itu mendapatkan apa namanya kelengkapannya Dan di antaranya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan harga promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit rekomendasi dari saya Untuk kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya dia pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh